Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kuliah online Dengan saya, Budi Ariyadi Saya mengucapkan selamat datang di Universitas Islam Riau Buat mahasiswa baru tahun 2020-2021 Perkenalkan, nama saya Budi Ariyadi Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang kontrak kuliah Untuk mata kuliah dasar pemrograman komputer 1 Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu Saya selalu menyampaikan motivasi ke teman-teman Biar tetap semangat Karena kondisi kita yang saat ini memang lagi dalam keadaan musibah di Indonesia Pada khususnya di pekan baru Nah teman-teman mahasiswa yang saya banggakan Sekali lagi saya katakan bahwa Walaupun teman-teman belum bisa hadir di kuliah Tetapi saya berharap sekali Teman-teman tidak Apa namanya Kecewa Tidak merasa bahwa Oh kok kayak gini Nggak bisa ngerasain kuliah yang seperti Bagaimana mestinya gitu ya Nah saya Saya sampaikan bahwa Semoga musibah ini cepat berlalu Kemudian suatu saat Allah izinkan kita Bertemu di kelas Anak-anakku yang saya banggakan Saya Di sini Ingin menyampaikan Kontrak kuliah Kontrak kuliah yang Pada kesempatan ini Saya akan jelaskan secara detail Teman-teman Boleh lihat video ini berulang-ulang Kontrak kuliah ini seperti apa Karena Setiga bulan ke depan Kita akan belajar sama Tentang dasar pemrograman komputer Dan materi-materi apa yang harus Teman-teman semua Ikuti dengan baik Baik Saya akan masuk ke kontrak kuliah kita Nah ini adalah formulir kontrak kuliah kita Yang nanti Kita akan sama-sama Bahas di Forum Di Google Classroom Nanti mekanismenya Belajar seperti apa Nanti kita Kita bicarakan Sambil jalan Ya teman-teman Boleh ikutin seperti ini Yayasan Lembaga Pendidikan Islam ILPI Riau Universitas Islam Riau Fakultas Teknik Ya jurusannya adalah Teknik Informatika Kontrak kuliah Dengan sistem daring Ya teman-teman Sistem daring ini Kita tidak bertemu Tatap muka Kita tidak bertemu dengan tatap muka Tetapi kita bertemunya dengan online Kesepakatan antara saya Dosen dan mahasiswa Dalam proses Pembelajaran kuliah Semester Gandir Tahun 2020 Sampai dengan 2021 Ya Ini yang kita sepakatin Kedepannya Ya Mata kuliahnya adalah Dasar Pemrograman Komputer 1 Kode mata kuliahnya adalah TI 14.0.27 Ya Program studinya Teknik Informatika Kelas 1 Ya semester 1 Semester 1 Kelas 1E Atau 1F Ya Kebetulan saya pegang 2 nih 1E dan 1F Nanti teman-teman Kalau 1E ya 1E Kalau 1F ya 1F Hari ini tanggal ya Senin besok itu Senin besok itu Tanggal 12 Kalau tidak salah ya teman-teman Ya kita buat saja ya Pada hari Senin Misalnya Senin Oke Tanggal 12 Oktober 2020 2020 Oke Telah Bersepakat hal-hal yang Berkenaan dengan Penyelenggaraan proses kuliah Sebagai berikut ya Kuliah Ya Ini di kuliah kita Kuliah Kita masukkan ya Dasar Pemrograman 1 Tempat kuliahnya Tempat kuliah dan Waktu kuliah Ini kuliah Mata kuliah maksudnya Oke Mata kuliahnya kita masukkan Seperti ini Sebentar Dasar Dasar Pemrograman Komputer 1 1 Harinya Ya Kita Saya lihat Di jadwal saya Jadwalnya adalah Senin Jam Ini kelas E Ini kelas E Kalau Senin jam 8 Ini saya copy saja Oke Harinya Senin Senin Waktunya Jam 08.45 Sampai dengan Sampai dengan Sampai dengan 10.25 10.25 Itu untuk kelas yang 1E 1E Kemudian yang untuk Kelas 1F nya itu Ada di kelas Ada di Senin juga Jam 10.30 Sampai 12.10 Sampai 12.10 Itu ada di jam 10.20 Sorry 10.30 ya 10.30 Sampai dengan Jam 12.10 Sampai dengan 12.10 Itu adalah Kelas 1F Kelas 1F Ini agak beda ya Ini untuk Kelas 1E Ini untuk Kelas 1E Yang satunya Untuk Kelas 1F Saya anggap Teman-teman Paham sampai Di sini Oke Ini kita Sepakati dulu Ruangnya ya Ruangnya Di sini Online Ya Online Itu menggunakan Saya menggunakan Google Google Classroom Ya Kemudian Saya juga Menggunakan Google Meet Oke Jadi Saya Jelasin ya Google Classroom Jadi nanti mata kuliah ini Ada teori Ada praktek Jadi Kelasnya berbeda Ya Ini misalnya Kelas 1E Teori Pemrograman Komputer 1E Teori Nanti Google Classroomnya Ini Ya Google Classroomnya Ini Ya Jangan salah ya Teman-teman Kemudian Kalau Kelas prakteknya Itu ini Hari Kamis Ya Jadi ada teori Ada praktek Nah Untuk yang Pemrograman Ini 1F Juga ada teori Prakteknya Hari 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 Kamis Ya Jadi nanti Jangan salah Google Classroomnya Ya Jadi Pemrograman Komputer Masuk di teori Kelasnya Ini Kalau untuk Kelasnya C1F Kelasnya Ini Nanti Saya tunjukin Jadi disini Untuk 1E Teman-teman Bisa Masuk Di Google Classroomnya Nanti disini Untuk yang 1E Kelas teorinya Nanti Nanti Di deskripsi Video ini Saya letakkan Nanti saya Kode Kode Google Classroomnya Nanti saya letakkan Di deskripsi video ini Jadi Teman-teman Tinggal klik saja Kalau saya 1E Pemrograman Komputer Teori Nanti klik Maka Dia akan Daftar Masuk ke sana Kemudian Kalau saya 1F Saya masukkan Kode ini Nanti Ini Saya letakkan Di deskripsi Video ini Nanti saya Letakkan Di deskripsi Video ini Nah Oke Saya lanjutkan Praktikumnya Juga online Praktikumnya Juga online Via Google Via Google Classroom Sama dengan Google Meet Nanti saya Bedain Apa Apa Bedanya Google Classroom Sama Google Meet Kalau di Google Classroom Itu teman-teman Saya kasih video Teman-teman Saya kasih video Saya kasih video Kemudian Teman-teman Lihat videonya Videonya Seperti apa Nanti Saya tunjukkan Kemudian Kalau di Google Meet Nanti kita Memang Benar-benar Saya akan Hubungin Ketua kelas Kita akan Live Kalau Google Classroom Teman-teman Nanti Dapetin Materi Kemudian Dilihat Kemudian Ketika Google Meet Kita ketemu Nanti disana Kita Terjalin Komunikasi Oke Saya lanjutkan Dosen pengajarnya Saya sendiri Budi Ariyadi Scom 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 Mcom Sorry Seperti ini Nomor handphone saya Boleh dimasukkan 0811 767 4848 Silahkan Whatsapp saja Telepon juga boleh Tidak apa-apa Oke Kemudian Oke Kita lanjutkan Toleransi Keterlambatan Saya disini Tidak bahas Dalam artian Saya usahakan Saya komitmen Hadir Saksi Saksi Keterlambatan Kalau saya terlambat Ya Kuliah Dibatalkan Dibatalkan Tapi biasanya Saya pasti akan Melakukan Konfirmasi Konfirmasi Ke ketua Kelas Kelas Paling tidak Min 1 hari Min 1 hari Saya sudah Akan Konfirm ke Ketua Kelas Kalau saya Tidak bisa Hadir Biasanya On schedule Biasanya Saya on schedule Kemudian Mahasiswa terlambat Bagaimana Ya Kalau kuliah online Ini Usahakan Jangan terlambat Jangan terlambat Poin Dikecualikan Bila ada Pemberitahuan Sebelumnya Oke Kemudian Rencana Pembelajaran Pembelajaran Semester Oke Kita Sepakatin Bahwa Tugas Dan evaluasi Nah Karena Ini Tugas Terstruktur Ini Nanti Disetujui Ini Hampir Sepuluh Kali Sepuluh Kali Teman-teman Akan Mendapatkan Tugas Terstruktur Itu Sepuluh Kali Jadi Saya akan Beri tugas Hampir Setiap Saat Ujian Tengah Semester Ya Oke Ada Kita ada Ujian Tengah Semester Kemudian Kemudian Ujian Akhir Semester Ya Oke Nah Ada Kuis Kuis Ini Mungkin Saya Sepakatin Hampir Sama Dengan Tugas Terstruktur Kemudian Ini Kita Kita Hampir Samakan Dekat Dengan Tugas Karena Kalau Kuis Itu Kita Waktunya Enggak Enggak Ada Jadi Rata-rata Kita Boleh Dikatakan Kuis Itu Sama Dengan Tugas Nanti Kita Seperti Itu Saja Kemudian Absensinya Absensinya Itu Ya Ada Nanti Absensinya Saya tunjukkan Ke Teman-teman Dia Harus Misi Absensinya Itu Di Google Classroom Classroom Saya akan tunjukkan Perkuliahan Di Google Classroom Itu Seperti Apa Seperti Ini Misalnya Ini Contohnya Nanti Teman-teman Kalau Sudah Masuk Akan Dapat Materi Seperti Ini Jadi Nanti Jangan Salah Kelas Saya Ada Kelas Teori Ada Kelas Praktek Jadi Jangan Sampai Salah Kamar Tidak Asik Kalau Salah Kamar Oke Saya Akan Tunjukkan Contoh Hadirnya Itu Seperti Ini Misalnya Ini Oke Ya Ini Biasanya Kuliah Online Saya Seperti Ini Sebentar Set Set Pengumuman Ujian Ini Biasanya Semua Contohnya Sepertinya Kuliah Online Pertemuan 15 Kelas B Sabtu 6 Juli Materi Nah Ini Videonya Videonya Ini Teman-teman Klik Klik Nanti Lari Ke Youtube Saya Kemudian Daptar Hadirnya Seperti Apa Daptar Hadirnya Seperti Ini Disini Misalnya Nama Edian Teguh Subakti NIM Nya Berapa Hadir Di Pertemuan Nanti Saya Lihat Hadir Yang Paling Terpenting Adalah Materinya Materinya Dilihat Diklik Kemudian Diklik Inilah Yang Kemudian Jadi Sesuatu Yang Wajib Buat Teman-teman Karena Nanti Fasenya Saya Ada Tiga Fase Di Menit Pertama Di Satu SKS Pertama Teman-teman Harus Lihat Menguasai Ini Kemudian Nanti Satu Jam Setelah Itu Baru Saya Akan Telepon Jadi Ini Videonya Seperti Ini Perkuliahan Saya Buat Online Seperti Ini Sudah Di Penghujung Kuliah Jadi Nanti Teman-teman Ketika Misalnya Saya Sudah Posting Seperti Ini Isi Daftar Hadirnya Di Comment Di Comment Di Comment Isi Daftar Hadir Seperti Ini Nah Itu Saya Anggap Teman-teman Hadir Saya Anggap Teman-teman Hadir Jadi Absensinya Itu Di Google Classroom Jadi Saya Akan Entry Di Disitu Oke Kita Lanjutin Lagi Nah Oke Tata Cara Penilaian Tugas Terstruktur Nilainya Berapa Ini Yang Nanti Kita Diskusikan Dengan Ketua Saya Saya Ikut Aja Nanti Mau Misalnya Disini 30% Tugas Itu Misalnya Katakanlah 30% Kemudian UTS 25% UAS UAS 25% Sudah Berapa Ini Sebentar Kita Hitung Dulu Itu Berapa Tugasnya 30% Ditambah 25 Ditambah 25 Ditambah 10 Ditambah 10 Pas 100 ya Tapi Kalau teman-teman Mau Mau Modifikasi Ya Tidak Apa Misalnya Pak Tugasnya Karena Banyak 40 Dan Sebagainya Nanti Kita Bahas Di Google Classroom Formasi Ini Oke Untuk Tata Cara Penilaian Saya Tunggu Hasil Saya Tunggu Hasil Dari Musyawarah Musyawarah Ketua 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 Kelas Ketua Dengan Anggota Kelas Silahkan Nanti Kita Bahas Di Google Meeting Atau Di Dalam Google Classroom Jadi Ini Teman-teman Silahkan Buat Formasinya Oke Kriteria Penilaian Kriteria Penilaian Yang ini Memang Kita Sudah Nggak Bisa Otak Atik Lagi Otak Atik Lagi Karena Ini Sudah Ketentuannya Kampus Jadi Nilai A Itu Diberikan Untuk Ketika Nilai Akhirnya Lebih Daripada 80 Ini Untuk Mendapatkan Nilai Akhir Jadi Nanti Teman-teman Nilainya Apa Saja Pak Nilainya Dari Yang Ini Tadi Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Ditambah Ini Berdasarkan Bobot Kalau Nilainya 75 Maka Nilai Teman-teman Nanti Akan Dapat Amin Kalau Nilainya Antara 60 Sampai Maka Nilainya B Seperti Itu Kalau Nilainya Antara 55 Sampai Dengan 60 Maka Nilainya B Ini Teman-teman Pahami Jadi Besok Suatu Saat Kalau Misalnya Saya Sudah Terbitin Nilai Tidak Boleh Komplain Sudah Sepakat Bahwa Ini Sudah Kita Sepakati Yang Teman-teman Boleh Modifikasi Itu Adalah Dibobot Penilaian Silahkan Lakukan Dibobot Penilaian Kemudian Kita Lanjutkan Peraturan Dan Pakaian Ini Karena Online Karena Online Saya Cuman Minta Teman-teman Rapi 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 Ketika Misalnya Disini Saya Ketika Online Ketika Online Menggunakan Google Meet Harus Rapi Harus Rapi Kalau Tidak Rapi Nanti Harus Rapi Dan Terlihat Terlihat Wajah Jadi Saya Tidak Mau Kameranya Dimatikan Nanti Teman-teman Saya Dianggap Dalang Teman-teman Tidur Ngorok Jadi Saya Peraturannya Adalah Ketika Google Meet Saya Harus Lihat Terlihat Rapi Terlihat Rapi Dan Terlihat Wajahnya Pastikan Sudah Bersih Dan sebagainya Ini Offline Jadi Saya Tidak Bahas Ini Absen Dari Tetap Muka Peraturan Makan Makan Selama Daring Oh Ini Bisa Juga Sebentar Ternyata Masih Bisa Pakaian Rapi Sesuai Peraturan Uir Tetap Rapi Pakai Jilbab Dan sebagainya Benar Tampak Wajah Jumlah Mahasiswanya Ini Nanti Ketua Kelas Kasih Tahu Berapa Jumlahnya Biasanya 40 Tapi Nanti Kita Cek Berapa Jumlah Mahasiswanya Kemudian Absen Dari Tetap Muka Absen Dari Tetap Muka Ya 75% Makan Selama Daring Janganlah Kecuali Saya Eh Enggak Kita Sama Sama Enggak Makan Mungkin Kalau Minum Boleh Tapi Jangan Diarahkan Ke Kamera Takutnya Nanti Saya Pingin Ini Boleh Tapi Sembunyi Sembunyi Ya Boleh Ini Berarti Oh Pak Saya Makan Ayam Penyet Pak Janganlah Makan Boleh Tapi Sembunyi Sembunyi Boleh Lagi Kalau Kirim Goseng Ke Saya Gitu Ya Ya Handphone Di Nonaktifkan Apalagi Main Game Saya Enggak Ingin Karena Saya Ketika Dengan Google Meet Ini Biasanya Interaktif Ya Kita Sangat Pendek Sekali Waktunya Paling Cuma 30 Menit Oke Saya Akan Jelasin Ini Saya Akan Jelasin Ini Sistem Kuliah Saya Bagi Menjadi Tiga Fase Fase Yang Pertama Adalah Fase Materi Saya Akan Memberikan Materi Kuliah Materi Kuliah Dalam Bentuk Dalam Bentuk Dalam Bentuk Video Dalam Dalam Bentuk Video Ini Dan Di Share Ke Google Classroom Ya Seperti Yang Tadi Saya Bilang Saya Akan Share Di Sini Materi Kuliah Saya Akan Share Di Sini Dan Di Serti Mahasiswa Wajib Melihat Video Dan Mengisi Daftar Hadir Kuliah Online Dalam Waktu 45 Menit Jadi Misalnya Misalnya Itu Kita Kuliah Jam 8 45 Jadi Dari Jam 8 45 Satu Jam Setelah Jam 8 45 Itu Tugasnya Teman Teman Adalah Lihat Video Tonton Videonya Tonton Videonya Itu tugas Mahasiswa Itu Seperti Itu Jadi Fase Yang Pertama Adalah Waktu Sampai Dengan 45 Menit Sampai Dengan Satu Hari Itu Teman Teman Harus Lihat Video Yang Saya Set Itu Biasanya Materi Materinya Materi Inti Nah Fase Yang Kedua Adalah Fase Interaktif Saya Akan Membuka Kuliah Online Secara Live Dengan Google Meet Dan Mahasiswa Wajib Hadir Di Kelas Ini Jadi Mungkin Saya Misalnya Jam Ini Misalnya Jam 8 45 Mungkin Saya Akan Online Jam 10 Jam 10 Akan Online Saya Akan Kasih Link Ke Ketua Kelas Kita Google Meet 30 Menit Atau Misalnya Jam 9 Saya Online Nanti Saya Kabar Di Ketua Atau Nanti Di Bawah Sini Jadi Kelas Google Meet Jam Segini Klik Link Ini Maka Teman Teman Akan Akan Masuk Ke Kelas Yang Online Tapi Harapan Saya Fase Yang Pertama Tadi Fase Yang Pertama Tadi Teman Teman Harus Sudah Lihat Saya Akan Tanya Di Interaktif Itu Tentang Apa Yang Saya Sudah Paparkan Di Video Saya Akan Paparkan Di Video Makanya Teman Teman Harus Teman Teman Harus Ngikutin Videonya Dulu Jangan Sampai Ketika Kuliah Online Dengan Saya Videonya Belum Teman Lihat Saya Disinilah Bahasanya Saya Akan Mengambil Nilai Mengambil Nilai Seberapa Pemahaman Anda Terhadap Materi Yang Saya Sampaikan Fase Pertama Adalah Fase Materi Fase Yang Kedua Fase Interaktif Fase Yang Ketiga Fase Khusus Kalau Saya Ragu Dengan Mahasiswa Saya Saya Menghubungi Mahasiswa Tersebut Lewat Video Call Atau Lewat WA Untuk Saya Lakukan Penilaian Terhadap Tugas Tertentu Biasanya Saya Akan Telepon Bisa Sampai Dengan 10 Menit Nah Ini Sistem Sistemnya Kemudian Kita Lanjutin Lagi Materi Kuliah Diberikan Dalam Bentuk Video Saya Tadi Sudah Jelaskan Dalam Bentuk Video Seperti Ini Kalau Diklik Langsung Lihat Videonya Dan Teman Teman Bisa Lihat Berulang Ulang Keuntungannya Seperti Itu Bisa Lihat Berulang Oke Secara Online Dan Akan Di Share Ke Google Classroom Mahasiswa Wajib Melihat Video Pembelajaran Ini Dalam Rentang Waktu Tertentu Ketua Kelas Akan Mendapatkan Info Dari Dosen Minimal 30 Menit Sebelum Materi Kuliah Di Share Dan Jadwal Pertemuan Online Apakah Hari Itu Kita Ada Pertemuan Online Atau Tidak Apakah Setiap Minggu Itu Ada Fase Interaktif Bisa Ada Bisa Tidak Tapi Yang Fase Materi Pasti Fase Materi Pasti Kalau Fase Interaktif Bisa Tidak Oke Mahasiswa Wajib Kuliah Online Minimal 75% Dari Total Pertemuan Online Jadi Kita 75% Ini Wajib Hadir Karena Disini Interaksi Bisa Menggunakan Zoom Tapi Saya Tidak Akan Menggunakan Zoom Saya Akan Menggunakan Google Meet Google Meet Nah Ini Poin Yang Paling Saya Harus Sampaikan Ke Teman Tidak Ada Toleransi Atas Keterlambatan Pengumpulan Tugas Dan Guis Terlambat Berarti Mahasiswa Setuju Mendapatkan Nilai 10 Ini Saya Memang Benar Benar Tidak Mau Kasih Toleransi Apapun Alasannya Karena Biasanya Tugas Saya Itu Tidak Cepat Saya Biasanya Bisa Sehari Bisa Dua Hari Tidak Mungkin Satu Jam Atau Dua Jam Jadi Saya Ketika Nanti Teman-teman Ngumpul Tugas Jadi Misalnya Tugas Seperti Ini Oke Biar Teman-teman Tau Oke Soal UAS Oke Saya Kebawah Lagi Diserahkan Diserahkan Misalnya Ini Diserahkan Terlambat Diserahkan Terlambat Nah Kalau Kayak Gini Saya Sudah Tidak Periksa Lagi Hati-hati Saya Yang Seperti Seperti Ini Saya Tidak Periksa Lagi Saya Memang Benar-benar Komitmen Bahwa Bagaimanapun Anda Harus Punya Tanggung Jawab Untuk Menyelesaikan Satu Permasalahan Tepat Waktu Jadi Di Poin Empat Ini Di Kontrak Kuliah Ini Saya Sudah Sampaikan Saya Tidak Ada Toleransi Sedikitpun Atas Keterlambatan Pengumpulan Tugas Kalau Terlambat Teman-teman Sudah Setuju Dengan Nilai Sepuluh Jadi Hati-hati Kita Ini Sistemnya Online Semuanya Saya Pasti Sudah Catat Jadi Jadi Saya Sampaikan Bahwa Saya Tidak Punya Toleransi Untuk Keterlambatan Pengumpulan Tugas Dan Nilai Itu Saya Berikan Secara Live Jadi Saya Nilai Itu Saya Berikan Secara Live Teman-teman Boleh Complain Dan Sebagainya Saya Evaluasi Semuanya Secara Online Jadi Teman-teman Silahkan Ketika Ngumpul Tugas Itu Dilihat Apakah Nilainya Sudah Keluar Atau Belum Seperti Ini Oke Yang Terakhir Adalah Complain Nilai UTS Atau UAS Nilai Air Hanya Dan Hanya Jika Dilayani Dalam Waktu Yang Telah Ditentukan Jadi Biasanya Ketika Nilai Ketika Ujian Sudah Selesai Ketika Ujian Sudah Selesai Saya Biasanya Akan Share Di Google Classroom Di Google Classroom Seperti Ini Tentang Nilainya Pengumuman Revisi Ini Sudah Oke Ini Biasanya Keadaan Sehat Oke Sudah Ini Saya Sudah Tentukan Sudah Tentukan Complain Ya Complain Dilayani Kalau Misalnya Diluar Ketentuan Ini Saya Sudah Nggak Layani Lagi Saya Semuanya Saya Share Disini Bahkan Nilai-nilainya Sudah Share Semua Jadi Teman-teman Selama Kuliah Dengan Saya Sampai Nilainya Keluar Itu Harus Siaga Di Dalam Kuliah Online Jadi Saya Akan Semua Informasi Pengumuman Dan Sebagainya Saya Akan Letakkan Di Kelas Yang Saya Tunjuk Jadi Teman-teman Perhatikan Kelasnya Dengan Saya Misalnya Ada Teori Ada Logika Ada Pemrograman Itu Jangan Salah Kelas Dan Saya Pasti Tulis Semua Di Sana Oke Kemudian Apalagi Sudah Oke Nanti Disini Saya Minta Nomor Ketua Kelasnya NIM Kemudian Nomor Handphone Nanti Kita Kenalannya Di Google Classmate Saya Rasa Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Kontrak Kuliah Kelas 1E Dan Kelas 1F Silahkan Dipahami Sampai Ketemu Di Google Class Meet Terima Kasih Saya Budi Ariyadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima